Galor, kali ini aku mau share sama kalian untuk cara membuat ini Ini dia, sebelah kerupuk kering atau sebelah jablai kering Cekidot ya Oke, cek selengkapnya ya Aduh, beris banget Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilu-Jer Sumpi PatepakDI Sarai duy Section Ciemes Hai вещ66 Selamat jenis Seharusnya selalu dimanapun anda ber coded Bagianlah yang baru bergabung, aku mengajinkan salam kenal-salam silatur rahim dan semoga bentahan di sini bagian yang belum subscribe dan komentarnya jangan lupa untuk klik subscribe dan komentarnya sekarang juga dan tombol notifikasi selanjutnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya biar gak ketinggalan biar gak ketinggalan video-video selanjutnya oke oke inilah kita pergini oke seperti yang ada di sub judul dan juga ada di tambel nah kali ini aku mau sharing sama kalian untuk bikin cimilan-cimilan lagi atau ide jualan juga bisa nah kali ini aku mau sharing untuk cara membuat untuk kerupuk kerupuk sebelah kering atau kerupuk jablay jarang dibelay aduh oke yang membuat aku kepedesan, pedes-pedes-pedes pedes banget, ini rekomendasi banget bener-serious ini ya, aku mau share langsung untuk cara membuatnya pada kalian untuk perlantikan dirumah nah ini dia untuk cara pembuatan kerupuk jablay atau kerupuk sebelah kering ini dia untuk cara pembuatan step-stepnya dan bahan-bahan yang cek doi nah lor ini dia nih untuk bahan-bahan pembuatan sebelah kerupuk kering atau sebelah cablay kering ya oke disini udah ada disini udah ada disini udah ada 250 gram atau 1.4 kilogram kerupuk warna-warni ya oke mau kerupuk apa aja kerupuk bawang atau kerupuk ikan terserah ya optimal bumbu-bumbunya untuk sebelah kering ini disini ada 2 siung bawang putih dan juga secukupnya kencur disini juga ada secukupnya daun jeruk disini juga ada kalbu dan cabu kaldu bubuk sebanyak 2 sendok makan dan juga ke cabai bubuk sebanyak 5 sendok makan ya oke pertama-tama kita akan rendam terlebih dahulu untuk si kerupuknya di minyak oke kita akan rendam untuk si kerupuknya kurang lebih minimal 20 menit dan paling lama 2 jam dan aku akan 2 jam penuh biar kriup oke kita goreng di api yang kecil selama kurang lebih 5 menit ya oke setelah 2 oke setelah 30 menit atau 2 jam direndam kita masak di api yang kecil ya selama kurang lebih 5 menit oke kalau udah 5 menit kita goreng di api yang sedang-sedang saja jangan berlebihan karena kalau dilihat berlebihan itu tidak baik oke kita goreng sampai benar kita nyaring ya seperti ini telur juga beningnya udah nyaring seperti ini kita angkat aja dan kita tiriskan ya kita angkat dan kita tiriskan selanjutnya kita akan goreng ini daun jeruknya kita masukkan bawang putih yang udah diiris dan juga kencur oke kita goreng sampai kering ya seperti ini oke kita hancurkan ya oke setelah kita ulek oke setelah bawang putih kencur dan juga daun jeruk di ulek kita masukkan ini untuk kalbu dan juga kita aduk-aduk ya oke sekarang kita masukkan untuk si kerupuknya kita aduk-aduk sampai rata ya kita aduk-aduk sampai rata ya seperti ini oke kalau udah tercampur rata gini udah ya oke seluruh aku coba ya satu bismillahirrahmanirrahim hmm 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 eh ah sedas juri asyin daun jeruknya dan bawang putihnya kerasa banget dan oke rekomendasi banget ini tuh gak terlalu bantet dan gak terlalu ngembang jadi ini tuh pas-pas aja ya jadi ini tuh rekomendasi banget oke lor ini dia nih udah jadi sebuah kurutuk keringnya atau Atau seblak jablai keringnya Oh, ini menggoda Rekomendasi banget buat kalian coba Rekomendasi banget buat kalian coba di rumah Oke, ini tuh bisa langsung dicemil Atau jadi teman laus Atau jadi ide jualan juga bisa banget Uh Uh Oke, Luri, ini tuh untuk resah pedasnya Udah pas banget, udah pedas banget Dan kalau mau ditambah lagi, bisa tambah lagi pedasnya Biar makin nampol Dan ini untuk resah asinnya pas banget Untuk 2 sendok makan Untuk kencur daun jeruk Dan bawang putihnya juga Nampol banget, abis Oke Rekomendasi banget untuk dicoba Oke, terima kasih buat semuanya yang udah semping Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, share, dan komen Dan jangan lupa untuk mencobanya di rumah Oke Buat kalian semua Dimanapun anda berada Semoga selalu dan sukses selalu Dan See you next time Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Assalamualaikum wabarakatuh Bapak Assalamualaikum wabarakatuh